Nama saya Ahmad Sodikin, dari Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Sebagai ketua tim penanaman cabai organik, jenis cabai hijau yang gede, cabai hijau sayur. Rencananya ingin diekspor ke Australia, ke Waiht, seperti itu. Ada Kronos ini alhamdulillah membantu kami para petani untuk mempercepat proses pembuatan lahan bedengan, seperti itu Pak. Awalnya dari pengalaman yang dulu, kan pernah punya cakar baja dulu, itu pertama kali dari dinas. Terus ke sini-sini ada penambahan, ketemu sama yang pernah menggunakan quick, terus kita ingin coba Kronos. Sebelum ada Kronos, ya kita memakai cangkul Pak. Biasanya kalau manual cangkul itu 100 upin kurang lebih 5-6 orang satu hari. Biayanya untuk satu orang satu hari sekitar Rp100.000. Persiapan pertama yaitu pengolahan lahan, terutama terus pemupukan. Pertama dicacah dulu, terus kita nanti meratakan lahan dicacah, terus kita bikin bedengan sambil kita pemupukan. Leber bedengan kira-kira 1 meter. Jara antara bedengan kita ambil 50 cm. Kedalaman sekitar 40 cm. Semakin cepat Pak, ini untuk 100 upin pakai Kronos ini sekitar 2 jam kurang lebihnya, sudah jadi bedengan itu. Untuk memperbaiki kultur tanah agar menjadi seperti semula, intinya seperti itu. Memperbaiki dari bahan kimia. Keadaannya sebenarnya mungkin terlalu banyak konsumsi kimia, jadi agak rusak sebenarnya tanah di sini. Ada tumpang sarinya untuk itu pepaya mungkin di selasra parit cabenya, jadi ada tumpang sari. Pepaya untuk sementara untuk melihat kultur tanah di sini, kita pakai varietes bangkok. Ada planning-planning ke depan untuk mengangkat derajat petani dan ekonomi petani di Pakistan, Pantai Kembar, Kisik Selatan. Ya, Kronos ini bagus untuk para petani, bisa membantu petani. Harapan saya sebagai petani, mutu dan kualitas selalu dijaga dan selalu ditingkatkan untuk memuaskan para konsumen, memperbaiki semua peralatan untuk mempermudah, memperingan tenaga para petani. Kronos mantap, semua klik, semua hebat.